Heiho Pop Gengs! Pasti kamu tau dong nama-nama penemu seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison atau Nikola Tesla. Nah dunia berkembang seperti sekarang ini ya karena penemu-penemu hebat tadi. Tapi tau gak sih kalau di Indonesia juga punya penemu handal yang udah banyak membantu orang-orang di dunia ini. Tapi sayang seribu sayang, para penemu asal Indonesia ini malah lebih sering mendapat apresiasi dari negara lain ketimbang negara sendiri. Makanya tuh, penemu asal Indonesia malah lebih banyak berkiprah di luar negeri daripada di dalam negeri. Seperti yang bakal dibahas daftar populer kali ini yaitu penelitian kari anak bangsa yang disikat negara lain. Berdasarkan GlobeCon, di tahun 2018 ada 18 juta kasus kanker baru dengan angka kematian 9,6 juta kematian. Indonesia termasuk dalam 10 besar untuk angka kasus kanker di Asia Tenggara. Nah kekhawatiran tentang kanker ini nih yang menggerakkan Warsito Taruno yang menciptakan alat penyembuh kanker yang bernama Electrocapacitive Cancer Therapy atau ECCT. Nah alat ini bekerja menggunakan tenaga listrik voltase rendah, sehingga tenaga listrik ini gak berbahaya bagi manusia dan cuman menyerang sel kanker doang. Sayangnya penemuan Warsito ini gak bisa diedarkan di Indonesia. Ya katanya sih karena manfaat dan keamanan alat ini belum bisa dipastikan. Ya terpaksa deh, Warsito mencari jalan lain untuk mempublikasikan penemuannya ini. Dan akhirnya pihak Singapura mau membantu Warsito dengan syarat hak edar ECCT ini dimiliki oleh Singapur. Yah tentu dengan senang hati Warsito tanda tangan kontrak. Nah ini nih yang jadi masalah. Penemu Indonesia kok diragukan ya di negeri sendiri? Kalau udah terlanjur diambil negara lain, gimana dah tuh? Bahan bakar alternatif bukan hal baru lagi untuk Indonesia. Berita tentang pemanfaatan bahan bakar alternatif ciptaan Indonesia udah sering banget tuh kita dengerin. Dari luar negeri tapi. Nah salah satu yang paling terkenal di luar negeri nih, ya kompor biomasa karya Nurhuda. Nah ia menciptakan kompor biomasa karena kekhawatirannya akan ketergantungan dengan gas LPG. Kompor ini menggunakan bahan bakar dari cacahan kayu jenis apa saja. Nah kompor ini seharusnya jadi impian tuh oleh warga Indonesia yang masih dikelilingi popohonan. Sayangnya kompor ini jarang banget kedengaran di Indonesia. Bahkan pemasarannya pun gak diliput media apapun di sini. Beda halnya di Norwegia, dimana pemerintahannya bahkan memproduksi kompor ini secara masal untuk menekan ketergantungan warganya dengan bahan bakar fosil. Nah lho, kok bisa sih Indonesia gak tertarik dengan kompor ramah lingkungan kayak gini? Pasti tau dong mobil Tesla milik Deddy Corbusier yang viral kemarin? Nah mobil Tesla seharga miliaran rupiah ini digadang-gadang. Jadi mobil listrik terkece di dunia saat ini. Hmm ngomongin soal mobil listrik, tau gak sih kalau di Indonesia ada juga lho pengembangan mobil listrik. Nah kenalin nih, Ricky Elson dan mobil selonya. Nah Ricky ini sempat bikin geger dengan penemuan mobil listrik di tahun 2013 lalu. Bahkan saat itu banyak media yang memberitakan kalau mobil ini bakal naik produksi tahun 2015. Tapi sampai tahun ini, kok mobil selo gak ada yang produksi ya? Nah ternyata, selo dinyatakan tidak lolos ujian emisi dan dinyatakan gak layak produksi waktu itu. Katanya sih, karena mobil ini belum bisa dipastikan keamanannya. Nah seiring berjalannya waktu, mobil listrik ini malah bakal dibeli Malaysia. Yah, 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 kita tunggu aja deh. Kalau beneran dikeli Malaysia, baru keluar-keluar lagi deh tuh. Di zaman serba cepat kayak sekarang ini, semua orang punya kemungkinan untuk jadi penemu yang hebat. Yah kayak Christopher Kusuma ini. Siapa sangka bocah SMA ini berhasil menarik perhatian Google karena penelitiannya tentang kompresi data yang memungkinkan untuk meminimalkan ukuran data. Nah, penelitian ini diawali dengan kebiasaan Christopher, mendownload game, dan sering kehabisan kota. Nah, muncul datu pemikiran gimana ya kalau ukuran datanya lebih kecil? Hmm, dimulailah penelitian bocah ini tentang kompresi data. Tapi yang namanya penelitian pasti butuh dana dong ya. Setelah membuat proposal dan mencari dana kesanah kemari, bocah ini hampir menyerah karena penelitiannya sering banget ditolak di Indonesia. Hingga akhirnya, malah Google yang mengundang anak ini untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Wow! Kalau teknologi yang satu ini sih pasti semua orang udah tahu deh ya. Secara semua handphone sekarang udah pakai sinyal 4G, ya kan? Nah, ada yang tahu nggak sih kalau konsep dasar dari 4G ini ditemukan oleh Koirul Anwar, seorang pria asal kediri yang menempuh pendidikan di negeri Sakura, Jepang. Penelitian Pak Koirul tentang Double Square Waves for Rear Transform atau DSFT pada saat kuliah di Jepang yang jadi dasar konsep dari 4G. Wah, andai aja Indonesia duluan sadar ya dengan hal ini, pasti Indonesia udah jadi salah satu negara dengan perkembangan telekomunikasi yang sangat maju.